Sekitar 300 warga desa Manggisan Tanggul mendapatkan pembagian lahan garapan dari Perhutani RPH setempat. Hal itu dilakukan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sekitar hutan agar lebih sejahtera. Dengan program kemitraan bersama warga desa Manggisan, Perhutani Jombar melalui Resot Pemangku Hutan atau RPH Tanggul, membagikan sekitar 30 hektare lahan garapan pasca tebangan yang ada di lingkungan Sungai Tengah yang ada di desa Manggisan, Kecamatan Tanggul. Sebanyak 300 warga diperbolehkan untuk mengelola lahan tersebut. Mereka adalah para pekerja belandong atau para pekerja angkut kayu hasil tebang perhutani, termasuk para sopir truk kayu, karena mereka dimilai sangat berkontribusi dalam proses produksi hutan. Selain itu, para penerima lainnya adalah warga sekitar hutan yang kurang mampu, seperti janda, yatim piatu, dan kaum duafa. Luasan lahan yang diberikan kepada masing-masing penerima adalah 80 x 100 meter. Warga boleh menanam jagung, pisang, ketela pohon, porang atau lorkong, kopi, jahe, dan lain sebagainya. Bahkan di pinggir sumber air atau sungai, warga juga boleh menanam buah-buahan seperti durian atau alpuka. Namun selain itu, warga juga diwajibkan untuk merawat tanaman mahoni yang ditanam oleh Perhutani Jember. KRPH setempat Putro Duwinovi Sumaryanto menegaskan bahwa lahan garapan tersebut tidak boleh diperjual belikan. Selanjutnya, pembagian lahan ini juga disaksikan oleh Kepala Desa Manggisan Holili, Babin Kantit Mas Bribka Sunarni, dan Babin Sasertu Dovir. Agenda hari ini adalah agenda pembagian andil atau lahan yang sudah dilaksanakan artinya oleh masyarakat desa hutan yang banyak berkontribusi sebagai pekerja Belandong di sini. Dan asal lahan ini adalah asal dari tebangan A2, tebangan habis. Dan kami bagikan kurang lebih luasnya 30 hektare. Ada beberapa peta di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 peta dan kami bagikan secara cuma-cuma yang menjadikan hak dari warga masyarakat desa Manggisan. Dari Sungai Tengah Manggisan Tanggul, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.